Di SMA Negeri 1 Palembang, Sumatera Selatan Sementara itu puluhan pelajar Muhammadiyah berunjuk rasa menolak ujian nasional Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Charlene Yuliana Di Palembang, Sumatera Selatan Ya, Charlene apakah ujian nasional di Palembang berjalan dengan lancar? Ya, pelaksanaan ujian nasional terakhir di SMA Negeri 1 Bukit Besar Palembang Sudah selesai dilaksanakan Dan sebanyak 352 siswa kelas 3 Mengikuti ujian nasional yang berlangsung selama 4 hari ini Dan di hari terakhir ini Para siswa kelas 3-nya mengerjakan 2 mata pelajaran yang diujiankan Yaitu untuk IPA adalah Kimia dan Biologi Sementara untuk IPS adalah Pelajaran Sosiologi dan Geografi Dan ujian sendiri berlangsung selama 4 jam Yang dimulai pada pukul 7.30 pagi tadi Dan sampai dengan pukul 12.30 tadi Namun setengah 10 sampai dengan pukul setengah 11 Para siswa sempat diberikan waktu 1 jam untuk belajar Menghadapi ujian berikutnya Dan sementara itu pemirsa sekitar pukul 10 pagi tadi Puluhan pelajar Muhammadiyah berunjuk rasa Di bunderan air mancur Palembang Para pelajar ini menuntut 3 hal dari pemerintah Yaitu yang pertama mendesak presiden agar mencopot jabatan Muhammad Nuh Sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dan selain itu mereka meminta adanya transparasi penggunaan anggaran ujian nasional Serta menghapus ujian nasional Ikatan pelajar Muhammadiyah ini menilai Ujian nasional tidak lebih dari sekedar proyek pemerintah Untuk menaikkan sirkulasi anggaran semata Dan aksi yang berlangsung selama kurang lebih 1 jam ini Juga diwarnai dengan aksi teatrical Yang bercerita bahwa pelajar selama ini hanya menjadi sapi perah Tanpa adanya peningkatan kualitas dan transparasi anggaran yang jelas Demikian kembali ke studio Baik, Charlene Yuliana melaporkan dari Palembang